Karena kalau kita sudah masuk ke desa mereka, maka kita tak akan bisa kembali lagi. Halo guys, salam-salam. My name is Rio and welcome back in my channel. So, sebelum kita masuk pembahasan video pada malam ini, aku mau ceritakan satu cerita seram dari pengalaman teman aku waktu kuliah beberapa tahun lalu yang berhubungan dengan topik video kita malam ini. Jadi waktu kuliah dulu, aku punya satu grup atau geng di kelas yang merangkotakan 8 orang. Kita sebut saja A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi waktu malam minggu, kami bikin acara bakar-bakar ayam dan ikan di rumah si A. Di mana untuk jalan ke rumah si A ini, kita harus melewati jalan setapak yang sempit dan hanya bisa dilewati oleh satu motor dan pejalan kaki. Dan di sekeliling jalan setapak ini dipenuhi oleh pohon-pohon besar dan bukit juga gunung. Jadi kita jalan ke rumah itu harus melewati kayak hutan gitu. Jadi pada malam minggu itu, dari sore harinya, si A, si B, si C, D, E, F, dan G sudah berkumpul di rumah si A sejak sore hari sebelum maghrib, kecuali si A. Karena si A baru nyusul ke lokasi sekitar jam 10 malam. Nah sesampainya si A di lokasi rumah si A, langsung memanggil si A untuk bicara empat mata. Dan kami semua tidak tahu mereka ngomongin apa. Nah selesai acara dan kami ngumpul di ruang tengah, si A baru ceritanya. Ternyata di perjalanannya menuju rumah si A, dia sempat nyasar ke sebuah tempat yang tak dikenal, sepi, dan menyeramkan. Dia bercerita bahwa rumah-rumah di tempat itu terbuat dari kayu dan seperti gubuk dan atapnya terbuat dari daun kelapa kering. Di tiap-tiap rumah hidup satu lampu orange kayak lampu limawat gitu hanya di teras depan rumahnya, sedangkan di dalam rumahnya itu tetap gelap. Dan tempat ini dipenuhi oleh kabut asap sehingga dia tidak bisa melihat jelas siapa penghuni dari rumah-rumah tersebut. Tapi dia sempat melihat satu sosok yang tinggi besar, agak bungkuk, dan berjalan dengan kaki yang terbalik. Jadi kaki yang terbalik ini lututnya di bawah, tapak kakinya di atas. Nah melihat kondisi yang sangat menyeramkan ini, dia merasakan bahwa dia ada di tempat yang selanjutnya tidak terbalik. Dia ditutupkan balik, cari jalan keluar dari tempat itu, dan syukurnya dia berhasil keluar dari tempat itu dan kembali ke rumah si A dengan selamat. Jadi basically si H ini adalah anak indigo, dan emang udah lama kami tahu kalau dia anak indigo, dan karena itu kami cukup percaya dengan ceritanya. Nah dari cerita yang diceritakannya tadi tersebutlah nama Orang Bunian. Karena menurutnya pun tempat ia nyasa tadi merupakan kampungnya Orang Bunian. Sejak ceritanya itu aku cukup tertarik dan lumayan penasaran, walaupun sedikit takut untuk mengetahui lebih banyak tentang Orang Bunian ini. Sebenarnya udah banyak video-video tentang penampakan Orang Bunian ini yang beredar di internet, tapi justru berdasarkan cerita-cerita warga khususnya di profisi tempat aku tinggal, Sumatera Barat, banyak warga-warga dan orang-orang bercerita bahwa Orang Bunian ini tidak memiliki wujud, dan tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya, karena ia merupakan sebangsa jin yang tinggalnya berbeda dengan kita. Karena itulah aku pengen cerita lebih tentang Orang Bunian ini, supaya kita bisa tahu juga sebenarnya Orang Bunian ini memang ada atau enggak, dan wujudnya itu seperti apa. Jadi sebenarnya apa sih Orang Bunian ini, gimana wujud dan bentuknya, dimana ia tinggal, dan apa dampaknya jika kita berkening dengan mereka. Untuk itu, before we do the exercise, the mirror mode is locked. Jadi menurut Wikipedia, Orang Bunian adalah mitos sejenis makhluk halus sebangsa jin yang dipercaya oleh masyarakat Kalimantan, Minangkabau, Melayu di Sumatera, Indonesia, serta di Malaysia Barat. Itu menurut Wikipedia. Tapi menurut banyak warga-warga di Indonesia, Orang Bunian adalah sebangsa jin yang tinggal dekat dengan manusia, hanya saja berbeda dimensi. Jadi, tempat tinggal dia itu sama dengan kita, dekat dengan kita, hanya saja berbeda dimensi. Orang Bunian ini bisa sangat mirip dan menyurupai manusia, juga memiliki kehidupan yang sama seperti manusia, dan juga beraktifitas layaknya manusia. Bahkan mereka juga bisa menikah dan memiliki keturunan. Warga juga percaya kalau Orang Bunian ini juga memiliki kerajaan tersendiri yang terstruktur. Jadi, mereka punya raja, punya rakyat, dan punya struktur-struktur lainnya di masyarakat Orang Bunian tersebut. Nah, sebenarnya di mana si Orang Bunian ini tinggal? Jadi, warga-warga di Indonesia percaya bahwa tempat tinggal Orang Bunian ini adalah di kaki bukit dan gunung, juga di bawah kaki bukit dan gunung, dan di rumah-rumah kosong yang telah lama ditinggalkan. Jadi, kalau misalnya di lingkungan kita atau di dunia kita, ada tempat-tempat seperti hutan yang sepi dan gelap, di bawah kaki bukit dan gunung, dan rumah-rumah kosong yang lama tinggal, dipercaya tempat-tempat itu telah diisi oleh Orang Bunian. Hanya saja kita tidak bisa melihat, karena itu adalah sebangsa malu halus dan jin. Tadi kan aku sudah bilang nih, kalau Orang Bunian itu bisa menyerupai manusia, dan juga memiliki kehidupan lainnya manusia. Nah, jika memang begitu, otomatis bisa saja mereka ada di dekat kita, di kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita membedakan kalau ini adalah Orang Bunian dan ini adalah manusia asli, dan apa yang bisa kita lakukan jika kita bertemu dengan mereka? Jadi, menurut banyak masyarakat Indonesia, Orang Bunian ini sangat persis dengan manusia. Dia juga berdiri tegak, memiliki dua kaki, melangkah seperti manusia, berinteraksi seperti manusia, bicara seperti manusia, dan memang memiliki karakter manusia seutuhnya. Jadi, rada-rada susah untuk kita menerka apakah ini Orang Bunian atau tidak. Tapi, yang namanya makhluk, yang tentunya bukan dari dunia kita, pasti memiliki ciri khas yang bisa kita lihat apakah ini adalah mereka atau tidak. warga-warga banyak percaya bahwa ciri khas Orang Bunian ini ada dua. Yang pertama, yaitu tidak adanya garis di antara bibir dan hidung. Jadi, garis yang ini, belahan yang antara bibir dan hidung ini adalah Bunian. Dan, ciri khas yang kedua adalah mereka memiliki alis mata yang tebal dan menyambung. Jadi, jika kita di jalan atau di pasar atau di tempat keramaian, jika melihat manusia dengan dua ciri tadi, maka orang-orang percaya bahwa orang tersebut adalah Orang Bunian. Tapi, aku tadi tidak tahu apakah ini gila atau tidak, karena aku belum pernah melihat orang dengan ciri-ciri di atas. Nah, lalu apa nih yang terjadi jika kita bertemu dengan orang dengan dua ciri yang tadi? Dan, apa dampaknya jika kita bertemu dengan mereka? Secara umum, sebenarnya tidak ada yang langsung terjadi ketika kita bertemu dengan orang-orang dengan ciri-ciri tadi. Tapi, masyarakat juga percaya Orang Bunian ini memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Nah, apa yang akan terjadi jika kita bertemu dengan mereka? Akan ditahat nanti di sisi negatif. Sekarang kita akan bahas dulu sisi positif dari orang-orang. Warga-warga percaya bahwa Orang Bunian ini juga memiliki sisi positif. Salah satunya adalah, Orang Bunian suka menolong manusia ketika mereka tersesat di dalam hutan. Jadi, kayak pendaki gunung, yang penjelajah ketika mereka tersesat di hutan atau di gunung tersebut, Orang Bunian akan membantu mereka untuk menemukan jalan keluar dari tempat ia tersesat tersebut. Tapi, itu kembali kepada si manusianya. Apakah dia memiliki sikap, etika, tata krama, dan sopan santun yang baik di alam atau tidak? Karena, jika orang-orang yang memang tidak mematuhi peraturan di alam, seperti dia mengabaikan tradisi-tradisi yang ada di alam tersebut, tentunya Orang Bunian sebagai makhluk halus yang menjaga tempat itu juga tidak akan membantu mereka. Jadi, dalam artian mereka membantu ini adalah orang-orang yang memang layak untuk dibantu. Warga juga percaya bahwa Orang Bunian ini adalah makhluk yang baik, karena mereka juga dipercaya selalu ikut berperang mempertahankan tanah leluhur mereka. Jadi, kalau misalnya kalian tidak tahu, banyak warga-warga yang percaya bahwa Orang Bunian ini ikut membantu di dalam Perang Sambas atau Kerusuhan Sambas. Kalau kalian tidak tahu, Kerusuhan Sambas ini adalah perang etnis yang terjadi di Kebupaten Sambas dan sekitarnya yang melibatkan perang antara Melayu yang suku dayak terhadap pula oknum-oknum pendatang dari Madura. Karena perang ini ada 1189 orang yang tewas, seluruh tempat, rumah, sekolah, madrasah, mesjid semuanya hancur, dan banyak orang-orang yang dilarikan ke rumah sakit karena cedera yang cukup parah. Nah, di Perang Sambas inilah orang-orang seluruh Indonesia percaya bahwa perang ini dibantu oleh Orang Bunian untuk mempertahankan tanah tempat tinggal mereka. Nah, jadi itu tadi sisi positifnya. Sekarang kita masuk ke sisi negatif. Nah, tadi ketika kita bertemu dengan Orang Bunian, Orang-orang dengan ciri-ciri yang dua tadi, apa yang akan terjadi jika kita bertemu dengan mereka. Secara umum, kita tidak akan merasakan apapun yang terjadi secara langsung dan tidak ada dampak yang langsung terjadi ketika kita bertemu dengan mereka. Tapi banyak orang-orang yang percaya, jika Orang Bunian ini suka dengan kita atau menyukai kita, dia akan berusaha untuk membawa kita ke dunia mereka. Jadi, dengan cara orang-orang disesatkan pikirannya seperti dihormatis itu untuk masuk ke dunia mereka. Cara-cara ini biasanya orang-orang yang mereka suka ini disuruhkan dengan pemandangan yang indah, asri membuat kita terlena dan ingin masuk lebih dalam ke dunia. Bahkan, kita juga menemukan oleh sosok perempuan yang sangat cantik atau pria yang sangat tampan. Saking cantik dan tampannya, kita justru terlena dan pengen mengikuti mereka hingga akhirnya kita tersesat dan masuk ke dalam kampung Orang Bunian tersebut. Nah, banyak juga orang yang percaya, ketika kita sudah masuk ke dalam kampung Orang Bunian tersebut, maka kita tidak akan bisa kembali lagi ke alam kita. Jadi, seperti cerita di awal tadi, teman aku yang si H ini, ketika dia sadar kalau dia ada di tempat di mana dia percaya bahwa itu adalah desa Orang Bunian, dia cepat-cepat keluar dari sana karena dia mengatakan, jika kita sekali saja bertemu dengan salah satu warga di sana, maka kita tidak akan bisa kembali lagi. Dan kita akan menjadi seutuhnya warga di sana. Jadi, karena cerita ini dan mitos ini, banyak juga orang yang percaya bahwa orang-orang yang seringkali hilang di hutan dan di gunung waktu mendaki, hilang berhari-hari, itu mereka disesatkan dan masuk ke dalam kampung Orang Bunian. Nah, itu makanya kenapa setiap ada orang yang hilang atau tersesat di hutan atau di gunung ketika mereka mendaki atau menjelajah, mereka hanya akan kembali dengan dua kondisi. Kondisi pertama, jika ia selamat, maka ia akan menjadi gila dan hidup sebagai orang gila. Dan yang kedua adalah kembali dalam kondisi meninggal dunia. Kalau misalnya kalian tahu, ceritanya viral beberapa waktu lalu tentang Torik, itu orang-orang percaya bahwa ia dibawa oleh Orang Bunian dan kembali dalam kondisi meninggal dunia. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang Orang Bunian di Indonesia. Walaupun nama Orang Bunian ini terkenal di Kalimantan dan Sumatera Barat, ternyata Orang Bunian juga memiliki versi yang berbeda di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari namanya yang berbeda, sosoknya yang berbeda, bentuknya yang berbeda. Tapi satu hal yang sama adalah, Orang Bunian ini adalah penduduk halus dari lingkungan yang ada di masyarakat. Jadi, kita bisa jadi mereka ada di dekat kita, tapi kita tidak menyadari dan tidak tahu, karena mereka hidup di dimensi yang berbeda. Mereka juga bisa masuk ke dunia manusia dengan menyamar sebagai manusia, tapi kita bisa membedakannya dengan dua ciri yang di atas. Itu menurut banyak orang yang percaya. Aku sendiri pun belum pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu, jadi aku nggak bisa meyakinkan kalau ini benar atau nggak. Sekarang aku mau tanya, Apakah kalian pernah bertemu dengan orang dengan dua ciri yang di atas, yang nggak punya garis di atas bibir dan tubuhnya, di tali selatangnya tebal dan rambun? Apakah kalian bertemu? Kalian selatangkan kenal, share ceritanya di bawah. Aku juga mau tanya, apakah kalian pernah mengalami atau mengingat cerita yang di atas, yang sempat nyasar ke sebuah tempat yang nggak kenal? Please ceritanya juga di bawah. Dari sini aku hanya bisa berdoa, semoga kita semua dilindungi, dan terhindar dari hal-hal buruk, baik itu di dunia kita ataupun di dunia yang kita tidak tahu. Baik di dunia kita ataupun di dunia lain. Jika ada penjelasan tentang orang bunyan yang belum aku sampaikan di video ini, dan kalian tahu, please share di bawah supaya aku juga tahu. Jadi itu dulu video serem minggu ini. Please klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak, subscribe kalau ingin berlangganan, dan klik loncengnya jika ingin dapatkan notifikasi kalau aku ada video baru. Please share video ini ke teman-teman kalian di media sosial, dan please tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Follow juga Instagram aku, nama aku aja. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Terima kasih sudah menonton,